Saya takjub sih dengan Mujizat Quran ini gitu ya Gimana saya melihat kok Cuma ada satu versi Gak ada versi yang lain Lalu anak kecil sampai orang dewasa Orang tua pun bisa hafal Seperti itu yang saya pikir Kok bisa sih hafal titik komanya Istilahnya gitu ya Itu salah satu cara Allah menjaga kan ya Ketika banyak yang hafal gitu ya Gimana memenyesatkan gitu Caranya menyesatkan susah kan Apa sih yang membuat dokter Menghususkan untuk mu'alaf Saya gak pernah mengira perjalanan hidup saya Dibawa ke sini ya Saya juga gak ngira gitu Ketika banyak orang yang mu'alaf sebelum menikah Tapi saya justru Mendapat hidayahnya setelah Menikah dan memiliki Tiga orang anak Gak pernah ada di pikiran saya gitu ya Tapi ya Masya Allah Masih beri kesempatan saya untuk Kembali lagi ya Kembali fitra sebagai seorang muslim gitu Jadi awalnya itu Kalau Ingat teman-teman mungkin Maret 2020 Kan lagi awal pandemi itu Nah itu lagi digerakkan lah Sampai sekarang lah ya Kita suruh pakai masker Kemudian rajin cuci tangan Terus gak boleh jabat tangan dulu Itu saya melihat itu Kok seperti wanita muslimah ya Yang pakai nikop gitu kan Terus gak mau salah sama buka mahrum gitu Terus jaga wudhu gitu kan Disitu saya Seperti Allah gerakan Untuk mencari Apakah manfaat wudhu Apakah manfaat Gerakan sholat Tapi semua dari sisi medis Dari sisi kesehatan Belum masuk ke dalam Hikmah Ajaran Islam Sama sekali Kemudian Saya berusin lagi Yang sunah-sunah Adap-adap lainnya Yang saya tahu aja Saat itu ya gitu Dan Masya Allah Itu gak hanya Apa Sesuai gitu Dengan Ajaran Rasulullah Tapi juga ternyata Banyak sekali Manfaat Kebaikan keutamanya Dari sisi medis Karena antara belakang saya Dari medis itu sendiri Itu yang Akhirnya membawa saya Untuk lebih tertarik lagi Mendalami Islam Dokter memiliki Tiga orang anak Dan Saat ini Agamanya Berbeda dengan dokter Kalau nanti Tiga anak ini Tidak berpindah Atau tidak ikut dengan dokter Itu bagaimana Yang saya yakini Itu hadisnya juga ada bilang ya Kalau setiap bayi yang lahir itu Dalam keadaan fitrah Sebagai seorang Islam Betul Walaupun hukum negara ini Menyatakan Anak-anak itu Lahir sesuai dengan Agama orang tuanya Saat dilahirkan Ya Itu Sebenarnya Semua orang lah Pasti kalau yang nemuin kebenaran Rasanya ingin bahwa Semua orang tuh Mengenal kebenaran ini Ikut sama kita lah Dengan yang benar gitu Tapi Saya rasa Islam itu beda Islam itu Tidak ada paksaan dalam menurut Islam Islam itu Lakum dinukum Waliyadid Lalu Saya Itu ya Saya akhirnya bisa Ridho Bisa ikhlas Bisa Gak insecure Ketika anak saya pun Tetap mempelajari Kitab yang Mereka pelajari Selama ini Gitu Karena saya yakin Hidayah itu Milik Allah Semata-mata milik Allah Ketika Allah sudah tentukan Hidayah itu Jatuh pada Seseorang Dan Allah yang paling tahu Siapa yang mau menerima Hidayah itu Ya udah gak ada manusia Yang bisa menghalangi gitu Sebaliknya Gimanapun dijaga Supaya Mungkin Gak Gak bisa mengenal Islam Kalau Allah mau Dapat hidayah Juga gak ada yang bisa gitu Jadi Saya sampai pada Posisi adalah Saya hanya bisa Berdoa Yang saya lakukan Saya hanya bisa Menjadi teladan Gimana jadi Al-Quran yang berjalan Mungkin mereka gak bisa Baca Quran Tapi Semoga Bisa Mereka Apa ya Ya tetap pada fitrahnya Sebelum akil balik Mereka kan akan tetap Dalam fitrahnya ini Makin kesini Alhamdulillahnya Saya makin jatuh cinta sih Sama Islam Sama Quran Sama Rasulullah Walaupun saya Gak pernah kenal Gak pernah lihat Karena itu saya Sukanya tel Yang Di TV itu Yang Ka'bah Gitu ya Terus Dalam hati Undang aku Ya Allah Gitu ya Kesana Terus rasanya pengen Ini saya tuh Gambarnya tuh Kayak saya Anak Anak adopsi Baru ketemu Udah gede Kayak Gitu kan Kalau mungkin Teman-teman disini Kan dari lahir Sudah muslim Gitu Sampai saya Kadang beti Rasulullah Kenal aku Gak ya Saya kayak Mau apapun Tatangan di depan Ya insya Allah Ya Saya bisa Harus bisa Tetap Berkata Bahwa Roditu Bilahi Rabban Wabil Islam Dina Wimuhamadin Nabi Rasulullah Gitu Apapun yang terjadi Gitu Saya Mau Ridho Saya ridho Allah yang Selalu ada Sama saya Mau Ujian-ujian Di depan Saya pernah Sharing juga Ada ujian Sebulan Setelah saya Syahadat Saya kena penipuan Masker Ratusan juta Itu Sampai saya Kepikiran sih Untuk Kenapa jadi Begini Saya gak pernah Bisnis Malang main Ini Tapi Masya Allah Beri kemudahan Untuk Lulus Dari ujian Itu Dan Gak ada Turning back Untuk Turning back Untuk saya Gimana-gimana Saya menetapkan Hati Untuk tetap Apa Di jalan Allah Mengharap Ridho Allah Dokter merasakan Resah kah Atau Tetap Biasa aja Atau damai Atau Kedamaian itu Dokter dapatkan Setelah Dokter menjadi Muslim Iya jadi Latar belakang Saya itu Memang Sebenarnya Di agamanya Sebelumnya Itu juga Saya Termasuk Yang aktif Dari kecil Malah Orang-orang Kenalnya Mungkin Yang dulu Kenal Religius Banget Rolongi Banget Yang Bahkan Sampai Ke soal Mimpi Dan sebagainya Itu Yang Waktu ditanya Sekolah Dimana Dari SMP KSMA Saya bilang Saya tanya Tuhan dulu Istilahnya Sampai begitu Yang Saya benar-benar Menanti Jawaban Tuhan Seperti itu Kemudian Saya juga Ketika Menikah Saya mendampingi Mantan suami saya Juga yang Mengelola gereja Yang Memberikan Konseli Memberikan Bimbingan Buat Teman-teman Anak muda Seperti itu Yang Apa Mempelajari Kitab saya Juga Dan Sebenarnya Yang saya Alami itu Sebenarnya Dari kecil Saya sering Timbul pertanyaan Banyak pertanyaan Termasuk ketika Menemukan ayat-ayat Yang saya rasa Kok gini Kok gitu Itu tuh banyak Sampai Saya juga Pernah berpikir Dari mana Saya yakin Kalau ini agama Yang benar Dimana Kalau ternyata Akhirnya itu Salah Rugi banget Selama ini Yang kita lakukan Kayak sia-sia Gimana ya Kalau tahu ini Yang benar Itu tuh sering Ada pertanyaan itu Di batin saya Ada Saya bertanya Mengapa Di kitab ini Begini Tapi kita gak lakukan Tapi disini Disuruh gini Tapi kita juga Gak lakukan Semacam Seperti itulah Itu yang Kadang gitu Terus Tapi sampai Kadang Saya belum menemukan Jawaban yang Pas gitu Sampai Dibilang Sudah percaya saja Sudah dimani saja Seperti itu Terus Banyak hal yang Padahal Yang saya tahu Juga Kita mengasihi Allah itu kan Dengan segera hati Jiwa juga Akal budi kita juga Masuk disitu ya Gitu Gak bisa sekedar Rasa-rasa aja Emosional Gitu Itu sih yang saya rasakan Perbedaannya Bahwa Islam tuh Agama ilmu sekali Gitu ya Ketika iman itu Semuanya harus berdasarkan Pembenaran yang pasti Gitu Harus berdasarkan Bukti-bukti Dalil-dalil Gitu gak bisa main Rasanya yang benar Ini Atau bagaimana Gitu Tapi setelah dokter Menjadi seorang muslimah Apakah dokter Mendapatkan kebahagiaan Yang Oh ini nih Yang selama ini Saya cari Gitu Iya Pastinya ya Jadi Islam itu Sangat menolong Saya Untuk Connecting Sama Allah itu Tadi Bener-bener 24 jam Gitu ya Setiap detik Setiap menit Kenapa Gitu kan Karena Jadi Awareness kita Iya banget Kita manusia Tempatnya lalai Lupa Apalagi kalau sibuk Dan sebagainya Gitu ya Tapi masih Allah Islam yang mungkin Terkesannya malah Seperti banyak aturan Iya Banyak yang Gimana ya Syaratnya harus gini Gitu Gitu Tapi disitu Saya malah Merasanya Saya terbantu Banget Gitu Ketika denger Azan Ya kita mau Sedang melakukan Apapun Dia berhenti Gitu kan Karena itu udah Seruan Allah Panggilan untuk Kita datang Menyembah Allah Gitu ya Disitu Terus kemudian Sunah-sunah yang lain Kita untuk Misalnya Berzikir Untuk Apa Itu ya Yang kita selalu Harus basahi Bibir kita Dengan Zikir Dan sebagainya Kemudian Membaca Quran Apalagi Itu bener-bener Buat saya Untuk Memudahkan Saya untuk Connecting Sama Allah Itu Bener-bener Terus-menerus Tanpa putus Gitu ya Gitu kan Itu Yang Yang Paling ya Saya rasakan Di Islam Seperti itu Tadi Sempat Dengar dokter Pernah ketipu Sampai ratusan juta Nah ini ceritanya Jadi Waktu jaman awal pandemi itu Masker kan langka Dan mahal Dan mahal banget Nah tiba-tiba Saya habis pegang pasien Pasien saya bilang Dok Mau gak Masker Di saya Waktu itu sebenarnya Di pasaran itu sekitar 350 500 Dia nawarnya 180 ribu Oh ya mau Saya bikin Merak yang bagus 180 ribu Gitu kan Nah boleh-boleh-boleh Saya pesen empat ya Oh ya boleh dok Tapi ini minima Ordernya 100 box Oh gampang Itu nanti teman-teman Di kantor Pasti mau lah Kalau harganya segitu Nah akhirnya Dikumpul-kumpul Itu yaudah Mungkin di atas 1000 box ya Sampai mencapai 138 juta Nilainya Dan itu Saya gak Ngambil keuntungan Special pun Dan karena Saya gak ngambil keuntungan Special pun Sebenarnya Saya kasih Nomor rekening Yang bersangkutan Langsung Supaya teman-teman Transfer Langsung ke beliau Tapi berhubung Teman-teman bilang Ah gak kenal kan Mendingan Transfer ke lu aja Laginya cuma 1-2 box Misalnya gitu Itu yaudah Akhirnya mereka Transfer lewat saya Saya Transfer ke orang Yang bersambutan Harinya Janji barang datang Tidak datang Jadi saya harus ganti Itu semua Jadi 4 box Masker termahal saya 138 juta Waktu saat itu Saya drop banget Saya pikir Udah nama baik Saya udah Hancur lah Saya nanti Jualan Suatu saat Saya sebenarnya Gak bisa jualan Cuman Kalau nanti Suatu saat Saya jualan Mungkin Takutnya gak laku Orang gak percaya Orang udah gak percaya Sama saya Saya kembalikan uangnya Pun gak Mengembalikan Kepercayaan mereka Nah tapi Saya yaudah So what Gitu kan Kalau harus begitu Emang kenapa sih Nama baik Kenapa Saya udah sampai Di titik itu Sampai yaudah Yang penting Aku gak kehilangan Allah Waktu itu Saya gini Ya gak pernah Pernahnya Ngalamin kayak gini Sekalinya Ngalamin seperti ini Gitu ya Apa azab Apa gimana Gitu kan ya mbak Gitu kan Terus tapi ya Allah Ternyata enggak Ya itu Bener-bener itu Ujian ya Maksudnya gitu Kalau azab mungkin Ya udah Allah Gak kasih jalan keluar Mungkin ya menurut saya Gitu Tapi kan ternyata Ini Allah kasih kemudahan Allah kirim orang Ya untuk Menolong saya Gitu Yang saya Teman-teman saya Gak berani minta tolong Itu kan Malu ya Minta-minta tolong Orang itu Tapi masih Allah Kirim orang-orang Baik Orang-orang baik Yang support Yang dukung Itu bener-bener Ketika kita bergantung Sama Allah Itu bener-bener Kayak Allah gerakin semesta Itu untuk tolong kita Gitu Memang hatinya kita dulu ya Jangan kita berharap Sama makhluk Gitu Tapi berharap sama Yang punya makhluk Dan saya takjub sih Dengan Mujizat Quran ini Gitu ya Gimana saya Melihat kok Cuma ada satu Versi Gak ada versi yang lain Lalu anak kecil Sampai orang dewasa Orang tua pun Bisa hafal Seperti itu Yang saya pikir Kok bisa sih Hafal titik komanya Istilahnya gitu ya Itu kan Itu cara Salah satu Cara Allah menjagakan ya Ketika banyak yang hafal Gitu ya Gimana memenyesatkan Caranya menyesatkan Susah kan Ketika misalnya Imam juga lagi Agak kurang terganggu Fokusnya Kemudian salah Menyebutkan Satu surat Gitu kan Membetulkan Seperti itu Agak sulit ya Kemungkinan potensi Untuk menyesatkan Seperti itu Banyak sih Yang kejadian unik-unik Pas belajar ya Yang mungkin pada Udah tau juga Saya tuh belajar Pertama kali Solat tuh Dari Youtube Youtube Dokter searching tuh Youtube saya cari Yang buat solat Anak-anak Oh iya Supaya doa Iftitanya paling pendek Gitu kan Benar-benar Ya itu Itu yang saya ini Pernah juga Waktu itu Karena saya belum bisa Solat sendiri Saya ke masjid kan Untuk Jamaah Seperti itu Nah Karena waktu itu Udah jaman pandemi Itu kan Mulai sepi Masjid mulai sepi Bahkan setelah itu Dilakda Nah itu Pernah satu saat Saya ke satu masjid Itu yang Ahwatnya saya doang Nah Biasanya juga Apa Pembatasnya dengan Yang Iwan kan Bisa ngintip gitu ya Bisa ngintip gitu Gerakannya Kok pas Waktu itu Cuma saya sendirian Terus Gak ada mbak Gak ada tempat Buat ngintip Gerakan solatnya Ketutup tirai semua Jadi bener-bener Ketutup tirai semua Terus Saya Jadi Saya belum hafal Gerakan solat asli Belum hafal Biasanya selalu Kalau gak ngelirik ke sebelah Yang pertama sama perempuan Gitu kan Kalau gak saya ngintip ke depan Yang Iwan gitu kan Buat nyontek gitu kan Nah tapi Ini bener-bener gak ada Buat nyontek ke sebelah Gak ada Nyontek ke depan Gak ada gitu kan Akhirnya Apa Saya ini Gak tau lah Mungkin kalau masjid itu Ada CCTV-nya mungkin Saya ditangkep kali Abis ini Ini gadungan Atau apa Gitu-gitu Itu saya udah Dikin kan Aduh takutnya Saya pas keluar Saya langsung dicegat Ini orang Mungkin diketawain gitu ya Saat orang berdiri Saya duduk Mungkin atau saya sujud Dan sebagainya Itu saya sampe Pulang tuh saya ketawa Malu gitu ya Sahabat-sahabat Terukur disini Pengalaman saya kemarin Memang Ya Sebenarnya kita Tadi Dibilang bahwa Hidayah itu kan Dijemput ya Bukan Hidayah itu gak datang Dengan sendirinya Seperti itu Dan Ketika kita Mungkin timbul pertanyaan Kita berpikir Kita berusaha belajar Dan Disitulah memang Al-Quran itu Hidayah Allah Itu memang untuk Orang-orang yang berpikir Untuk orang-orang yang Mau belajar Dan mengambil pelajaran Dan saya Berharap gitu Dan meng-encourage Sahabat-sahabat disini Untuk Gak Jemu-jemu Gak lelala Untuk terus Belajar Belajar apa aja Memang kan Logika itu ada dua ya Ada logika di Quran sendiri Dan ada logika di Ilmu pengetahuan Mau ilmu pengetahuan Sekalipun It's okay gitu Karena Apa namanya Disitu Nanti Itu akan membawa kita Bermuara Pada Hidayah Allah Ini gitu Inti yang membawa saya Sampai hari ini Berada disini Itu karena Saya Terus Mempertanyakan itu Mempelajari itu gitu ya Bukan kita memakai Logika kita Manusia Seperti itu ya Tapi Ya itu Ketika itu Allah yang menuntun Logika kita Untuk menemukan Allah ya Bukan untuk Makin jadi Malah gak percaya sama Allah Gitu ya Dan bukan juga Untuk Sombong-sombongan Untuk dibilang orang yang berilmu Seperti itu Gitu kan Ih cerdas banget nih orang Enggak Sama sekali Enggak cerdas Sama sekali Apalagi saya itu Sama sekali Enggak cerdas Bahkan Dulu tes IQ itu saya Dibawa rata-rata mungkin Gitu ya Sebenarnya Tapi ya Masya Allah ya Maksudnya Allah gak liat itu Gitu kan Gitu Allah bisa pakai Siapa aja Dari kita Gitu kan Asal kita mau tetap Rendah hati juga ya Untuk belajar terus Makanya saya mungkin Kasih hashtag tuh Kalau di postingan saya kan Mualafa Belajar kafah Gitu kan Nah itu Saya tulis seperti itu Karena kan Mualafa itu Orang-orang yang dilunakan hatinya Untuk Mau terus belajar Mengambil pelajaran Untuk Bisa Apa ya Menjalankan Islam Secara kafah Secara meluruh Gitu ya Gak Ngambil sebagian Yang ini enak nih Boleh diambil Yang ini gak enak nih Gak usah Gitu misalnya Kayak gitu Tapi Bener-bener semuanya itu Jadi satu kesatuan Gitu ya Sampai Puncaknya kita bisa Meraih ridha Allah Kita bisa Memiliki ahlak Yang baik Ya jadi Al-Quran yang berjalan Nah berarti itu Sampai jumpa